selamat menikmati jangan lupa yang belum subscribe segera tekan tombolnya jangan lupa pula like and share kepada teman-teman yang lain sahabat-sahabat yang lain via facebook via instagram maupun di wa-wa group semoga channel kita semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua bahasan kita hari ini tentang cara pembelajaran online via wa saat kita lakukan pembelajaran via online biasanya kita menggunakan Google Classroom kemudian kita bisa menggunakan Zoom tetapi ketika terkendala oleh peserta didik kita yang kurang mampu sehingga tidak memiliki cukup biaya untuk membeli kuota sehingga kuotanya habis maka salah satu solusinya adalah saat pembelajaran online adalah yang sangat murah dengan WA atau whatsapp ini cukup menjadi solusi mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sekalian hari ini kita akan bahas tentang cara pembelajaran online via WA ya nah perangkat yang harus disiapkan adalah laptop atau notebook kemudian hp android ya hp android yang pertama adalah lalu kita siapkan bahan ajarnya ya nah contohnya bahan ajar kita lihat contohnya namanya PPKN ya kita harus siapkan bahan ajarnya dengan PPT ya kita harus buat PPT dulu ini contohnya contohnya PPKN kelas 7 bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara contohnya baru setelah ini materi ini nanti kita transfer ke hp android ya ke hp android kita transfer caranya kemarin di tutorial cara pengetikan dengan suara sudah saya sampaikan dilihat videonya video sebelumnya tentang data cara penulisan dengan suara nanti ada tutorialnya untuk memindahkan dari apa namanya laptop ke hp dan sebaliknya ya contohnya aja mungkin kita di WA ya di WA contohnya kita tumpangan kita transfer data kita ya jadi bahan ajar bab 1 nah kita kirim kalau sudah kita download kita download aplikasinya terus kita buka ya sudah bisa kita buka kalau hp android nya tidak bisa membuka file ini maka tonton juga cara pengetikan dengan suara itu sudah ada cara download aplikasi yang ada di hp biar bisa buka apa namanya tentang pdf maupun ppt nah ini kita putar ya nah baru nanti kita foto ya jadi masing-masing halaman kita foto nanti untuk bisa di apa namanya screenshot untuk nanti tampil di PA saat kita mengajar ya potensi dasar ya nah ini kalau tulisannya kurang kelihatan mungkin nanti harus diganti ya warnanya nah ini kita lanjutkan nah yang kedua tentang perumusan yang B ya perumusan dalam Pancasila pokoknya yang mana yang mau kita tampilkan saat mengajar nah kita foto ya proses perumusan Pancasila nah contohnya sekarang yang kita bahas tentang nih proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara nah membentukan BPUPKI mamanya kemudian sidang BPUPKI nah itu aja sebagai contoh ya jadi nanti terserah dari teman-teman sahabat-sahabat sekalian materi yang akan disampaikan berapa disiapkan untuk dipoto sering nanti akan ditampilkan di WA udah udah selesai baru kita keluar untuk mengajar tapi sebelum mengajar kan mengajarnya besok pagi malamnya sebelumnya harus kita siapkan dulu kita cari tumpangan jadi saat mengajar kita tidak kualahan jadi suara dan menjelaskan kita sudah siap tinggal nanti kita share di grup ya nah ini contohnya nanti kita buat kalau sudah kita coba kita cari tumpangan contohnya kita siapkan sebelum mengajar kita tumpangan dulu ya tumpangan dulu ini mengajarnya kita cari tumpangan dulu ke anak kita atau ke siapa gitu ya nih contohnya tadi jadi tadi yang kita apa namanya galeri ya tadi yang kita screenshot ini ini dia contohnya tadi yang pertama adalah ini kita kirim kemudian yang kedua tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran nah baru ini tujuan pembelajaran kita jelaskan ya caranya adalah kita tekan tombol ini kita rekam suara kita untuk menjelaskan tentang materi yang akan kita sampaikan ya nih selamat pagi anak-anak kita akan belajar tentang perumusan penetapan Pantasila sebagai dasar negara maka kompetensi dasarnya adalah satu memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara indikatornya satu sejarah penjajahan Jepang kemudian dua pembentukan BPUPKI ketiga perumusan Pancasila sebagai dasar negara keempat penetapan Pancasila sebagai dasar negara kemudian kelima semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila ini adalah tujuan pembelajaran kita nah ini sudah kesimpan besok pagi kalau kita ngajar tinggal kita share kemudian selanjutnya materi mana yang akan kita sampaikan kita titipkan lagi share lagi contohnya ini ya proses perumusan Pancasila sama ya kita isi suara kita nih kita tekan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya atau way of life ideologi istilah Pancasila sebagai dasar negara mulai diperkenalkan di dalam sebuah badan yang bernama BPUPKI pembentukan BPUPKI dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia sebagai pelaksanaan janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak di kemudian hari ketua sidang BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widio Diningrat jelas anak-anak ya kita lanjutkan nah itu seperti itu ya contohnya lalu nanti semua slide yang akan kita tampilkan di share ya ini contoh aja ya dua nanti yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian bisa dipraktekan sendiri nah saatnya kita mengajar contohnya pagi kita mengajar nih contohnya ini di grup nih grup kelas 74 nih kelas 74 ya grup kelas 74 nah yang kemarin sudah ada kita share ke sini kemarin kan kita titipkan ke sini nih ya tapi sebelumnya mungkin kita menyapa dulu absensi dulu atau dan sebagainya ya ini gini selamat pagi anak-anak pakai suara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi anak-anak berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN sebelum Bapak mulai dibersilahkan untuk absensi dulu ya anak-anak nah ini kita sudah kirim kita sudah menyapa untuk dibuat absensi kemudian PPT yang tadi kita download bisa disampaikan di grup ya biar anak-anak pada membaca sambil menunggu absensi ya tadi di sini ya PPT-nya ini kita kirim ke grup 7 24 silakan silakan bisa pakai suara silakan anak-anak dipaca materinya sambil menunggu teman-teman untuk absensi kirim nah kalau sudah baru nanti kita kirim yang tadi yang sudah kita buat kemarin baru kita share kemarin tumpangannya disini jadi kita udah gak buat lagi karena kita sudah ada kita share yang ini yang atasnya atasnya dulu ya jumpa nah sudah sambil kita nyalakan sambil kita menunggu ya kita akan belajar tentang perumusan penetapan Pancasina sebagai dasar negara maka kepotensi dasarnya adalah satu memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasina sebagai dasar negara indikatornya satu ya terus kemudian nanti yang selanjutnya yang tadi kita share jadi yang voice untuk suara kan belum ada nah sekarang kita kirim yang ada voice-nya ini ya kita kirim ke grup 7 4 nah sudah kan sambil kita nyalakan sambil kita tunggu respon peserta didi untuk mendengarkan sampai selesai kira-kira sudah selesai ya umumnya sudah selesai dia sudah mendengarkan baru kita buat pertanyaan silahkan anak-anak jelas jadi kalau lebih enak kita pantau pakai laptop ya untuk WA jadi nanti kalau ada SMS masuk kita lebih enak melihatnya kalau di layarnya lebih lebar dibandingkan di Android kemudian sebelum kita akhiri silahkan ajukan pertanyaan kepada peserta didi silahkan kalau ada pertanyaan baik-baikai suara atau tulisan terus nanti kita tunggu siapa yang interaktif untuk bertanya kemudian nanti kita sampaikan ke peserta didi siapa yang bisa menjawab atau akan memberi jawaban terharyakan komunikasi seperti itu sahabat dan teman-teman sekalian video kali ini semoga bermanfaat dan sekian kalau ada masukan masih tunggu di komentar terima kasih sebelum kita akhiri jangan lupa yang belum subscribe di subscribe kemudian di like dan share kepada facebook kemudian instagram kemudian WA group kepada teman-teman yang lain sahabat dan lain semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan terima kasih dan sekali lagi terima kasih semoga bermanfaat dan jika ada masukan teman-teman sekalian sahabat sekalian sampai di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati